di Python itu trip, sehingga sampai ke Bali hilang seketika, itu sebesar 25 persen. Hilang seketika 20 persen, itulah yang menyebabkan sistem Bali trip, PO. Penyebabnya masih menjadi penelitian kami, investikasi, nanti kami sampaikan secara. Pak, apakah pemulihan ini akan bisa terjadi 100 persen dalam waktu satu hari atau masih akan seperti apa, Pak? Saya yakin bisa 100 persen hari ini. Karena pembangkit di Bali, kita masih cukup. Sejak ini artinya sudah berapa persen yang sudah menyala untuk seluruh Bali? 10 menit yang lalu sudah 75 persen. Nah, artinya dari 75 persen itu, yang 25 persen ini berarti di beberapa daerah itu di mana? Ya, jadi pemulihan listrik tidak begitu seketika. Karena kami harus secara bertahap, pembangkit masuk, ketika pembangkit masuk, beban ditambah. Kemudian, pembangkit, dinaikkan dayanya, beban ditambah lagi. Jadi, bertahap. Karena kalau begitu beban langsung masuk besar, nanti bisa padam lagi. Jadi, kami memasukkannya secara bertahap. Kalau tadi awal mati tepatnya kalau berapa? 12-30-an ya? Ya, sekitar 20-30. Jadi, hampir 2 jam, 2 jam sekian untuk pemulihan yang 75 persen tadi itu. Ya, jadi pemulihan ini karena kami harus menerima sumber tegangan dulu dari sistem Jawa. Karena PLTU itu, ya, celukan bawang, itu tidak bisa dibangkitkan kalau dia tidak mendapat supply tegangan dari sistem yang ada. Pak, selama pemadaman tadi, seperti obyek vital rumah sakit, bandara, dan yang lainnya gimana, Pak? Ya, itulah yang menjadi prioritas kami. Jadi, tempat-tempat yang VIP itu menjadi prioritas kami. Berarti sudah langsung nyala yang di sana? Sudah, mestinya.